Pemirsa legenda sepak bola berhasil Ronaldinho tiba di Indonesia Jum'a Sore. Kedatangan mantan pemain Barcelona dan AC Milan itu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta disambut Raffi Ahmad. Di Indonesia Ronaldinho akan bermain di turnamen trofeo Meet the Stars membela Rans Nusantara FC. Dengan pengawalan ketat petugas gabungan kepolisian dan TNI Ronaldinho tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bos Rans Nusantara FC Raffi Ahmad dan Rudy Salim juga hadir menyambut kedatangan legenda sepak bola Brazil ini. Raffi Ahmad mengatakan setidaknya Ronaldinho di tanah air akan beristirahat terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian beberapa kegiatan yang telah diagendakan. Kedatangan Ronaldinho di Indonesia juga disambut para penggemar yang sejak pagi telah menunggu. Ria 42 tahun ini sempat memberikan tanda tangan kepada supporter yang menyedorkan beragam jersey. Mulai dari AC Milan, Barcelona hingga Timnas Brazil. Meski begitu, sejumlah penggemar terpaksa gigit jari. Tak bisa berinteraksi langsung dengan bintang sepak bola idolanya. Lantaran pengawalan petugas yang sangat ketat. Usai memberikan tanda tangan kepada fans, Ronaldinho langsung masuk mobil mewah Roller Royce. Penyambutan Ronaldinho dengan mobil yang menawarkan keamanan dan kenyamanan itu terlihat dari video yang diunggah di Instagram Raffi Ahmad. Raffi Ahmad juga memamerkan sejumlah kebersamaannya dengan Ronaldinho. Ada pun kehadiran Ronaldinho untuk mengikuti berbagai acara di Indonesia. Salah satunya adalah rilis jersey Rans Nusantara FC untuk Liga 1 2022-2023. Setelah menghadiri acara launching jersey Rans Nusantara FC di Jakarta, Ronaldinho akan bertolak ke Malang, Jawa Timur. Ronaldinho akan bermain untuk Rans Nusantara FC dalam ajang trofeo yang juga diikuti arema FC dan persik ke diri. Ronaldinho juga akan memberikan pelatihan singkat atau coaching klinik, serta meet and greet dengan para penggemar. Demikian laporan Rusdi Muslim dari Tangerang, Banten.